Halo Archer semuanya, balik lagi di ProArchery Shop. Kali ini kita bakal ngebedah plunger dari Avalon. Yuk kita cek unboxingnya. Jadi di sini ada dua plunger. Pertama ada Avalon Take-One Micro Click Plungger. Terus ada yang biasa Avalon Standard Button Tyro. Sekarang kita coba unboxing dulu yang Take-One Micro Click. Kita lihat isinya ada apa aja. Oke, ini padat nih. Coba kita buka lagi ujungnya, kita dorong. Di sini kita lihat kita dapat satu buah plunger. Satu buah bag spare part. Dan ini alat pengencangnya nih buat masang. Ini yang mau lihat lebih jelas plungernya. Nah ini ya, plunger Avalon. Ini kita tersedia dua warna, biru dan hitam. Ini saya unboxing yang biru. Terus di sini kita dapat dua kunci L nih kayaknya. Kita dapat dua kunci L buat bantu settingnya. Dan ada tiga jenis pegas atau pair. Dengan berbagai macam kekuatan. Jadi banyak pilihan buat yang setting kelembutan si pairnya ini nanti. Bisa disesuaikan gak hanya dari settingan dari sini. Tapi juga di sini ya. Oke. Ini kita rapiin. Ini si Avalon Take One. Selanjutnya kita buka yang Avalon Tyro. Avalon Tyro. Oh iya. Dia dapat apa ya? Sama gak nih? Sama yang si Take One. Oke. Mirip nih. Satu buah plunger Avalon Tyro. Kayak gini bentuknya. Kita yang tersedia ada empat warna. Abu-abu, biru, merah, sama pink. Terus di sini kita juga dapat satu buah kunci. Ini. Kuncinya kalau kita lihat bisa dipasang di sini. Nah. Jadi nanti mau ngencengin, mau ngebukanya di riser. Lebih gampang. Gak sakit. Gak perlu pakai tang yang bikin plunger kalian lecet. Karena udah dapat bawaannya. Terus kalau spare partnya di sini kita dapat. Ini kayaknya lebih banyak nih. Yang si Tyro. Oke. Di sini kita dapat. Dua kunci L juga. Tiga jenis pair. Pegas. Dengan berbagai macam kekuatan. Terus kita juga dapat. Spare part buttonnya ini kayak bahannya. Keramik. Bahan keramik. Jadi lembut ya. Sama kayak yang bawaannya. Keramik. Dan ada dua jenis ring. Dua jenis ring. Dua jenis ring. Perbedaannya. Si Tequan dan si Tyro. Tequan itu dia udah mikroklik. Nih kita lihat. Kalau Tyro dia kayaknya nyetingnya belum mikroklik nih. Nyeting pegasnya. Selain bisa diganti di dalamnya. Bisa lewat belakangnya sih. Kayak si Buya sih. Ops. Kita harus longgarin kuncinya dulu. Nah. Kita longgarin kuncinya. Coba kita. Nah. Ini saya kendorin. Nah. Dia lebih lembut sedikit nih. Tapi misalnya kalau kalian masih belum cukup lembut juga. Ini tuh bisa dibuka lagi. Dimundurin lagi. Yang gininya nih. Nah. Kita mundurin. Kita puter dia. Biar makin ke belakang. Kan logikanya. Pairnya yang di dalam ini. Kalau makin sempit dia. Makin kenceng. Ngedorong sih. Buttonnya ini yang disini. Jadi kalau kita mundurin. Dia makin senggang. Terus dia makin longgar. Nah. Ini kita buka aja deh semua. Biar nggak penasaran. Nah. Sekarang. Kita buka nih. Si. Plungernya Tyro. Ngebukanya. Longgarin dulu nih. Baut yang disini. Longgarin. Oke. Kita puter. Kita lihat dalamnya. Kayak apa sih. Dalamnya plunger. Oke. Wah. Ada plumasnya. Terus. Kita lihat dalamnya. Ada apa. Ada pairnya. Sama. Ada. Nah. Ada si buttonnya. Nah. Simple. Dalamnya. Nggak repot. Kalian. Kalau misalnya mau tuker-tuker. Tinggal pasang aja. Mana yang mau dipakai. Oke. Misalnya. Saya disini masih mau pakai yang lama ya. Eh. Buttonnya. Terus. Saya mau ganti ke pegas yang lebih ringan nih. Nah. Ini lebih lembut nih. Ini lembut. Tinggal masukin. Kedalam. Oke. Oke. Nah. Oh iya. Ini kan tadi ada ring nih. Fungsi buat apa sih. Kalau tadi dibuka nggak ada. Nah. Jadi ring ini. Itu spare partnya yang disini nih. Spare partnya yang disini. Nah. Dia ini nanti yang ngedorong si pairnya. Oke. Coba sekarang kita pasang. Pasang. Oke. Udah mentok. Kencengin. Nah. Ini jadi lembut banget. Berasa. Berasa banget bedanya. Misalnya mau kencengin sedikit. Diputer aja ke kanan. Baut di belakangnya. Biar masuk. Nah. Ini. Berasa lebih kenceng sedikit. Biar lebih neken. Kalau misalnya mau dikendorin. Puter ke kiri. Itu dia. Oke. Sekarang kita lanjut ke plunger yang take one. Oke. Sekarang kita cek. Avalon take one yang micro click. Apa sih. Yang bikin dia micro click. Oke. Ini dia ternyata kunci ya. Nah. Ini. Yang bikin micro click tuh ini. Kalau kalian puter. Klik. Kedengeran gak? Ups. Cepat. Beneran gak tuh. Kliknya. Nah. Ini tuh. Yang kita puter. Kalau yang di tyro tadi. Kita muter. Kekuatan. Pegasnya dari belakang. Nah. Kalau ini kita puter gini aja. Nah. Jadi dia kenapa. Lebih presisi. Lebih terukur. Karena kita. Kita bisa ngeliat nih. Di sini. Kalau kalian lihat lebih detail. Ini ada penggarisnya. Jadi keliatan. Kedalamannya berapa. Dan ada angkanya. Mirip-mirip sama. Jangka sorong lah. Gitu. Ada itungannya. Terus ada puterannya. Satu puteran. Gitu. Satu puterannya ada 10 ya. Dari 1. Sampai 9. Kosong. Jadi 10. 10 klik. Gitu. Oke. Kita coba buka. Dalemnya gimana sih. Oh. Panjang juga nih. Settingannya. Bisa diputer. Jauh. Ini berarti dari 0. 5. Di sini ada angkanya. Ada penggarisnya ternyata. 0. 5. Berarti. Kalau misalnya. Belakangnya di sini tuh. Berarti 5 mili. 10 mili. Ups. Copot. Nah. Di sini ternyata dia. Sampai 20 mili. Berarti 2 cm nih. Oke. Nah. Ini dia. Dalemannya. Ini juga. Buttonnya. Yang. Bagian dalam. Ini bahannya apa nih ya. Keynya aluminium deh. Ringan soalnya. Gak berat. Kayak stainless steel. Nah. Bisa kalian mau sekarang. Yang ini. Yang. Take one. Mau diganti. Sama aja kayak yang tadi. Di. Di. Tinggal diganti. Cari mana. Yang. Menurut kalian. Pairnya pas. Buat settingan busur kalian. Mau yang lembut. Mau yang keras. Kita coba pakai yang ini. Pasukin. Pasang. Oh ya. Ini kayaknya. Dilihat. Ujungnya ada yang lebih gede. Daripada yang sini. Yang lebih gede itu. Dia yang di bagian bawah. Yang lebih kecil. Itu yang bagian atas. Yang nanti. Mekan ini. Ke sini. Oke. Nah. Ini udah kita tuker. Berarti. Tinggal kita. Masukin. Ini. Masukin ke dalam. Oke. Terus. Ya. Udah. Masuk puter. Kalian rasain. Coba. Oh. Ini lebih keras nih. Tadi per yang saya ambil. Kalian coba. Mana yang. Ukurannya pas. Bisa di sini. Ya. Anggapannya. Di angka 5. Oke. Di angka 5. Nah. Keras banget ya. Mungkin buat orang-orang LBC gede. Yang arrow nya. Berat-berat. Spine nya. Kita kunci lagi. Biar dia. Settingan yang gak geser. Nah. Itu dia. Planger Valentech One. Oh iya. Ini tadi ada yang lupa dibahas. Kalau yang di sini. Settingan apa. Kalau yang di sini. Ini itu. Settingan. Seberapa dalam. Dia masuk. Ke risernya. Jadi. Seberapa dalam. Dia. Masuk ke riser. Atau. Ngedorong. Si. Anak panahnya. Kadang-kadang kan. Ada yang mau anak panahnya. Agak ke kiri sedikit. Atau lurus. Dengan string. Dengan visir. Atau yang ada yang ke kanan sedikit. Sesuai kebutuhan. Nah ini. Di sini. Ini. Jadi. Makin kamu mundurin ke belakang gini. Dia makin. Kamu puter. Makin masuk. Makin masuk. Makin dorong ke kiri. Kalau misalnya udah. Tinggal dikunci aja. Biar gak geser. Kunci. Ini. Terus puter. Masukin sampai mentok nih. Sampai karetnya kedorong juga. Kedalam. Kalau misalnya. Pakai tangan belum kenceng juga. Ini pakai tang bawaannya. Kita pasang dulu. Nih. Kalau diputer nih. Nah. Mantap. Ini kalau bisa. Kalau dilihat ya. Dari kedua. Fitur. Di Avalon ini. Si plungernya. Taekwan. Dan. Si. Tyro ini. Cukup oke. Spare partnya. Mereka nyediain banyak pair. Dua kunci. Eee. Sama. Satu. Tangnya. Kita nyebutnya tang. Gimana teman-teman. Kita udah unboxing. Udah bedah. Dalemnya plunger. Udah ngeliat fitur-fiturnya semua. Kelebihannya. Menurut kalian penasaran. Bisa datang ke pro. Mau dilihat langsung barangnya. Ini Avalon Taekwan. Cuman. 332 ribu. Dan yang Tyro. Cuman. 239. Kita lihat. Banyak banget. Kelengkapannya. Fitur-fitur yang ditawarkan. Tapi harganya. Cukup budget friendly. Bisa dibilang nih. Pilihan yang cocok. Buat. Mana pemula. Menengah. Lah. Gitu. Yang ini. Micro click. Mirip sama. Better. Walaupun kita. Belum lihat. Belum bisa bandingin lah ya. Kualitas. Presisinya. Cuman. Kayak micro clicknya. Spare partnya. Itu mirip dengan apa yang ditawarkan. Better. yang harganya sekarang mungkin 2.300.000an. Tapi buat yang penasaran micro click. 5.300.000an. Dapet di Take One. Terus yang Tyro ini. Kalau gue bilang. Bisa bilang. Mirip Shibuya. Shibuya plunger. Yang harganya sekarang 600.000an. Tapi. Yang pengen nyobain. Plunger. Bagus. Ini. Tyro. 239.000an. Tapi saya bukan. Nge-claim. Ini sama kualitasnya. Dengan Shibuya. Atau. Better ya. Tapi. Fiturnya. Mirip. Atau sama. Yang ditawarkan. Dengan harga yang miring. Oke. Yang penasaran. Boleh langsung datang ke Pro. Mau tanya-tanya. Tulis komen. Tentang plunger. Tulis aja di komen. Atau. Cek juga di Tokopedia. Avalon Tyro. Dan Avalon Take One. Plunger. Be a Pro.